Seperti gak dianggap menantu, Syahrini dibikin malu oleh mertua saat dinar dengan cara elegan kini. Terima kasih telah menonton, Syahrini yang terus menjadi sorotan, sepertinya tak peduli apa yang dikatakan orang tentangnya dan juga Reino Barak. Belum lama ini, Syahrini bikin geger karena dugaan foto dirinya tanpa hijab yang bocor dan juga nampak kita. Ini Syahrini ramai-ramai diguncing saat dia dan Reino Barak makan malam bersama dengan mertua di salah satu restoran. Bukan hanya satu, ada beberapa yang membuat Syahrini seperti kembali melakukan blunder. Pertama, istri dari Reino Barak itu mengunggah foto meja makan berisikan 4 kursi yang masih kosong. Lalu setiap kursi dia tulis dengan nama masing-masing mulai darinya sampai mertua. Di awal berdasarkan tulisan nama, seharusnya Syahrini duduk di sebelah Reino Barak dan berhadapan dengan ibu mertua. Tapi apa yang terjadi, rupanya posisi duduk berubah tak sesuai apa yang tertulis. Loko, loko, posisi jadi berubah tulis keterangan dalam unggahan akun tersebut. Selain itu, dalam video yang juga diunggah terlihat Syahrini yang sepertinya dicampakkan oleh ibu mertua. Mau mah? Tanya Syahrini. Enggak udah kenyang? Jawab ibunda. Gimana mah? Enak? Tanya Syahrini kembali, dijawab singkat. Tapi setelah itu ibu mertua Syahrini langsung melengos ke Reino Barak dengan menggunakan bahasa Jepang. Terlihat dia seperti membicarakan sesuatu tentang menantunya itu dan sengaja memakai bahasa Jepang agar tak dimengerti. Mana muka mertuanya? Tanya netizen. Harus ya semua nama dikasih teks, sindir netizen lain. Mantu ngajak ngobrol mertua, jawabnya dah males banget gitu, kata netizen lain. Usia atli Syahrini dipertanyakan kakak Ifar, imbas tak kunjung hamil, naruh ke sel telur. Kehidupan pribadi penyanyi Syahrini tak pernah lepas mencuri perhatian. Terlebih usai dirinya menikah dengan pengusaha Reino Barak. Segala perilaku Syahrini pun menjadi perhatian setelah dirinya ditudin menjadi pelakor hubungan Reino dan Luna Maya. Belakangan muncul seseorang yang membeberkan soal pendapat kakak Ifar Syahrini yang mempertanyakan soal usianya. Dalam akun Instagram, atchongliwillneverdai, terungkap obrolan yang diduga adalah kakak Reino Barak mengenai usia asli adik Ifarnya. Kecurigaan ini diduga berkaitan dengan kondisi Syahrini yang belum dikaruniai anak setelah 4 tahun menikah. Meski tak dibongkar identitasnya, kakak Reino yang diduga mempertanyakan hal itu adalah Rangga Maya Barak Evans, yang berprofesi sebagai produser film. Pertanyaan muncul dikarenakan Syahrini yang berusia 40 tahun, maka masih memiliki sel telur. Lain halnya jika usia sang penyanyi lebih tua. Makanya sama kakaknya RB ditanya usia yang sebenarnya karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya, ujar akun tersebut. Pertanyaan itu rupanya sempat ditanyakan sebelum Syahrini menikah dengan Reino Barak. Hal itu dianggap penting lantaran untuk memeriksakan kesehatan. Namun jawaban inces justru tak terduga dari unggahan akun tersebut, Syahrini ternyata kesal dan menuding jika kakak Ifarnya ikut campur soal hubungannya dengan Reino Barak. Dapas enggak bisa jawab, dibilang kakaknya ikut campur bungkasnya. Jangan lantaran untuk memeriksakan kakaknya ikut campur soal hubungannya dengan Reino Barak. Ketak-ketak ini mengenai usia Syahrini yang sebenarnya masih belum menemukan kisit terat. Namun tak sedikit yang menurut ini bahwa istri ini negara tersebut sudah berusia setengah abad alias 5 tahun. Jika melakukan pencarian di Google, didapat fakta bahwa Syahrini lahir pada 1 Agustus 1980. Yang artinya ia berusia 42 tahun saat ini. Sedangkan sang suami diketahui lahir pada 21 Juni 1784. Artinya usia Reino saat ini adalah 38 tahun dan memiliki perbedaan usia 4 tahun dengan sang istri. Kejurigaan warganek akan usia Syahrini yang sebenarnya kembali mencuat. Saat penyanyi tersebut menunggu sebuah video di akun Instagramnya. Syahrini tampak merekam suasana malam hari di Tokyo sambil berjalan kaki bersama Reino Barak. Terdengar suara Syahrini yang berkata, mau makan malam jalan kaki dari rumah. Kemudian terdengar suara Syahrini lagi, aduh pake heels, hebat juga aku yang tanya Syahrini pada sang suami. Ya oke, terdengar jawaban Reino Barak sedikit terdengar kurang antusias. Suara Syahrini di video tersebut langsung mendapat perhatian dari warganek. Lantaran suaranya terdengar ngos-ngosan dan seperti orang yang kehabisan nafas. Padahal jika di lihat dari pergerakan gambar, keduanya tampaknya berjalan sentai. Video yang diunggah ulang oleh akun Instagram at chongliwilneverdai tersebut langsung di komentari warganek. Nafasnya terbukus-bukus seperti lagi lomba lari maraton. Jadi muncul fibrasi getaran suara asli umur lanjut usia. Ini yang disebut suara opak oma, sindir salah satu warganek di korom komentar. Ada pula warganek yang menyebut Reino Barak tidak berhati-hati istrinya karena tidak melarangnya memakai sepatu heels. Padahal tahu keduanya akan berjalan kaki. Agar udah tahu mau jalan jauh, kenapa nggak pake sepatu caps aja lebih enak tanya warganek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!